SDM kita itu unggul ya, juga kalau di alas kaki ini mesin-mesinnya teknologinya baru, itu manajemennya baru-baru, oleh karena itu kita percaya diri untuk juara dunia. Sekarang ke Uni Eropa kan nomor dua, tinggal kita membenahi hambatan-hambatan perdagangan. Kalau itu kita asasi, kita akan nomor satu, ya mudah-mudahan untuk alas kaki. Apa itu? Ya perjanjian, misalnya perbedaan kalau Pertam itu ke Eropa, zero tax-nya, tarifnya, kita kena 5-6 persen. Nah kalau itu selesai, sekali lagi kita bisa jadi nomor satu. Kalau kualitas sama desain? Oh nggak kalah, desain kualitas terbaik kita. Kita itu unggul karena orangnya sabar. Ini kan kalau alas kaki kan tenaga kerja. Perlu tenaga kerja yang banyak kan? Nah itu kita unggul di situ. Kenapa? Nah jadi yang kedua kita juga melindungi ada tujuh item. Tujuh item yang teman-teman sudah tahu. Tekstil, tekstil lainnya, dua, tiga alas kaki, empat beauty, lima elektronik, enam keramik. Satu lagi apa ya? Produk tekstil lainnya. Produk tekstil lainnya. Itu kita lagi dihitung biar masuk anti-dumping dan biar masuk tindakan pengamanan. Lagi. Ada beberapa yang sudah. Ada beberapa yang sudah. Satgas yang sudah dihitung ke produk kisah yang kandung-kandung? Lihat tuh. Bagus-bagus kan. Punya kita, industri kita. Dalam negeri nggak kalah loh. Packagingnya, kualitinya, dan harganya ekonomis gitu. Cuman ya tetap kita harus berikan perhatian agar nggak dapat serbuan yang perlu-perluh ilhal. Kita bikin Satgas kan sekarang. Cukup ya? Sudah. Sudah. Satgas jalan terus. Ya, ini kita lagi intai beberapa warehouse. Ya. Sudah? Gak ada lagi? Cukup teman-teman? Cukup? Sudah cukup pak? Apa? Apa? Prospek industri beauty. Oh, besar sekali. Prospek industri beauty ini. Kita kan, waduh kamu kan ganti bedak terus. Pagi bedak, sore bedak. Yang mau tidur bersih-bersih. Dan kita kan hampir 20 juta. Pasar yang paling besar kita. ASEAN separuh Indonesia. Jadi, sangat prospek. Cukup ya? Terima kasih. Terima kasih. SDM kita itu unggul. Juga, kalau di alas kaki ini, mesin-mesinnya teknologinya baru. Itu manajemennya baru-baru. Oleh karena itu, kita percaya diri untuk juara dunia. Sekarang ke Uni Eropa kan nomor dua. Tinggal kita membenahi hambatan-hambatan perdagangan. Kalau itu kita asasi, kita akan nomor satu. Ya, mudah-mudahan. Untuk alas kaki. Apa itu? Ya, perjanjian. Misalnya, perbedaan. Kalau Pertam itu ke Eropa, zero tax-nya, tarifnya. Kita kena 5-6 persen. Nah, kalau itu selesai, sekali lagi kita bisa jadi nomor satu. Kalau kualitas sama desain? Oh, nggak kalah. Desain kualitas terbaik kita. Kita tunggul karena orangnya sabar. Ini kan kalau alas kaki kan tenaga kerja. Perlu tenaga kerja yang banyak kan. Nah, itu kita unggul di situ. Kenapa? Nah, jadi yang kedua kita juga melindungi ada tujuh item. Tujuh item yang teman-teman sudah tahu. Tekstil. Tekstil lainnya. Dua, tiga alas kaki. Empat beauty. Lima elektronik. Enam keramik. Satu lagi apa ya? Produktensi lainnya. Produktensi lainnya. Itu kita lagi dihitung. Biar masuk anti-dumping dan biar masuk tindakan pengamanan. Ada dikandung. Lagi. Ada beberapa yang sudah. Ada beberapa yang sudah. Satgas yang sudah dibunuhkan produk isengar ikan dan cantik. Lihat tuh. Bagus-bagus kan. Punya kita, industri kita. Dalam negeri gak kalah loh. Packagingnya, kualitinya, dan harganya ekonomis gitu. Cuma ya tetap kita harus berikan perhatian agar gak dapat serbuan yang produk-produk ilhal. Kita bikin satgas kan sekarang. Cukup ya? Sudah. Sudah. Satgas jalan terus. Ya. Ini kita lagi intai beberapa warehouse. Sudah? Gak ada lagi? Cukup teman-teman? Cukup? Ya. Sudah cukup pak. Apa? Apa? Prospek Indonesia beauty. Oh besar sekali. Prospek Indonesia beauty ini kita kan waduh kamu kan ganti bedak terus. Pagi bedak, sore bedak. Yang mau tidur bersih-bersih. Dan kita kan hampir 280 juta. Pasar yang paling besar kita. ASEAN separuh Indonesia. Jadi sangat prospek gitu. Cukup ya? Terima kasih. SDM kita itu unggul ya. Juga kalau di alas kaki ini mesin-mesinnya teknologinya baru. Itu manajemennya baru-baru. Oleh karena itu kita percaya diri untuk juara dunia. Sekarang ke Uni Eropa kan nomor dua. Tinggal kita membenahi hambatan-hambatan perdagangan. Kalau itu kita asasi kita akan nomor satu. Ya mudah-mudahan. untuk alas kaki. Apa itu? Ya perjanjian. Misalnya perbedaan kalau Pertam itu ke Eropa zero tax-nya, tarifnya, kita kena 5-6 persen. Nah kalau itu selesai, sekali lagi kita bisa jadi nomor satu. Kalau kualitas sama desain? Oh gak kalah desain kualitas terbaik kita. Kita itu unggul karena orangnya sabar. Ini kan kalau alas kaki kan tenaga kerja. Perlu tenaga kerja yang banyak kan. Nah itu kita unggul di situ. Pak, menegasakan kebijakan impor yang masuknya Pak? Kenapa? Nah jadi yang kedua kita juga melindungi ada 7 item 7 item yang teman-teman sudah tahu. Tekstil, tekstil lainnya. 2, 3 alas kaki, 4 beauty, 5 elektronik, 6 keramik, satu lagi apa ya? Produk tekstil lainnya. Itu kita lagi dihitung biar masuk anti-dumping dan biar masuk tindakan pengamanan. Ya lagi. Ada beberapa yang sudah. Ada beberapa yang sudah. Terima kasih. Terima kasih.